Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Francisca dari jurusan Sosiologi semester 7 kelas B dan ini adalah video saya yang ke-8 pada mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial buku ke-8 ini berisi tentang kaitan antara COVID-19 dan psikologi jadi buat kalian yang mau mengetahui lebih lanjut tentang isi buku ini silahkan nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe hal yang pertama yang dibahas dalam buku ini adalah analisis psikologis yang mengenali orang adalah solusi bukan masalah baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi ada berdiri dan tradisi berpengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental dilanda bias dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan tekanan dan karenanya cenderung terurai sepenuh jalan dalam krisis jadi karena adanya COVID-19 ini banyak orang yang mengalami shock karena kehilangan pekerjaan atau lain sebagainya psikologi senelcam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit orang-orang panik saat krisis melanda masyarakat menjadi bagian dari masalah jadi mereka perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan masak ketika memutuskan apa bentuk manajemen manajemen bencana yang layak disini mereka melihat berbagai aspek dari tradisi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19 ketika bahaya yang ditimbulkan oleh virus mulai menjadi jelas media penuh dengan cerita pending buying atau kami diperingatkan bahwa orang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan pembatasan yang berkepanjangan dan kealahan perilaku itu akan masuk kurangnya kepercayaan pada psikologi orang-orang ini memiliki praktik yang penting implikasinya paling buruk itu digunakan untuk melemahkan rekomendasi ledis rekomendasi tentang tindakan apa yang diperlukan untuk mengendalikan infeksi di banyak negara atau konsep kelelahan perilaku terkenal digunakan untuk membenarkan penundaan penguncian ini juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian gagasan bahwa ketidakpatuhan seperti itu misalnya pergi ke taman atau keluar rumah tidak menggunakan masker adalah produk dari kelemahan psikologis atau kejahatan yang menyebabkan ancaman hukuman individu dan kolektif hukuman ada banyak masalah dengan pendekatan seperti itu yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sederhana yang terjadi dalam banyak hal berita utama tentang COVID-19 bukanlah kelemahan tetapi kekuatan melanggar aturan cenderung membuat lebih baik berita utama dari mematuhi aturan dan begitu juga cerita tentang orang-orang yang menjarah supermarket untuk tisu toilet atau pelanggar telah memenuhi halaman depan jadi banyak orang yang belum menjaga kebersihan meskipun demikian angka keseluruhan menunjukkan bahwa sangat sedikit orang menimbun barang-barang langka demikian pula sebagai sebagian besar mengamati pembatasan dan itu tidak mudah terlebih lagi ketika orang melanggar penguncian ini tidak ada hubungannya dengan kelemahan psikologis dibandingkan dengan kesulitan praktis satu yang sangat jitu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang termiskin di Inggris 3 kali lebih mungkin daripada yang paling kaya untuk pergi bekerja tapi yang terpenting tidak ada perbedaan dalam motivasi psikologis mereka untuk tetap tinggal di rumah hanya saja mereka harus pergi bekerja untuk meletakkan makanan di atas meja jadi mereka mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka nah, impikasinya disini adalah ketika mencoba untuk meningkatkan kepatuhan melambaikan tangan tongkat besar pada orang-orang umumnya dan alih-alih berusaha untuk menegakkan peraturan pada populasi yang tidak mau prioritas harus memungkinkan orang untuk melakukannya apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan jika mereka meninggalkan rumah karena kebutuhan ekonomi maka menyediakan dana yang memungkinkan mereka untuk tinggal jadi pemerintah harus memberikan sumbangan atau punya segini sumbangan untuk mereka supaya bisa tinggal jika orang-orang tersebut meninggalkan rumah untuk berolahraga atau mereka melakukan hal lainnya dan secara tidak sengaja menemukan diri mereka di taman dan ramai kemudian sediakan lebih banyak ruang hijau sehingga mereka dapat menjaga jarak yang aman penting untuk memikirkan hal ini sejenak karena itu menggambarkan pusat lainnya tema buku ini nah yang berikutnya orang-orang mencoba untuk menghormati peraturan-peraturan yang dibuat tetapi ada hal yang dilakukan jika Anda keluarga yang terdiri dari 5 orang atau lebih di sebuah apartemen kecil di lantai 15 bagaimana Anda menyimpan anak-anak bagaimana Anda memberi mereka makan ketika pasar tidak buka Anda beli buah dan sayang murah sudah tutup dan tidak mampu ke supermarket ini menunjukkan bahwa kemiskinan menempatkan tuntutan yang signifikan pada orang-orang dan ini tuntutan telah membatasi kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan berikutnya pada sisi lain dan bahkan berpotensi lebih serius pendekatan hukuman mungkin sebenarnya merusak motivasi pabit untuk menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak berwarna resistensi berkembang biak dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial tapi masalah yang paling penting adalah pendekatan kelemahan psikologis sebaliknya publik telah memainkan peran yang sangat aktif dalam hal ini pandemi di banyak negara mereka mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan baik untuk menerapkan kebijakan seperti peraturan-peraturan dan memberikan paket dukungan untuk memungkinkan kepatuhan selain itu di seluruh dunia gotong royong ditampilkan di tetangga-tangga jalan masyarakat dan tingkat nasional telah membanjir misalnya di Belanda relawan terkait Covid-19 telah di tingkat yang tidak terlihat sejak banjir selalu utara tahun 1953 mereka tidak menjadi sumber kelemahan tapi ketahanan memang bisa dibilang tangkapan mereka adalah yang paling berharga sumber daya yang tersedia dalam mengerangi Covid-19 peran pemerintah seharusnya untuk mendukung dan meminta ketahanan publik ini seperti yang kita bahas lebih lanjut di bab B perspektif kelemahan mendorong pemerintah untuk mengabaikan atau akan menekan solidaritas dan ketahanan masyarakat analisis identitas sosial Covid-19 pada satu tingkat dan solusi untuk ini sangatlah sederhana hal ini membutuhkan pengakuan bahwa ketahanan lebih dari kualitas pribadi yang terletak di dalam orang-orang tertentu yang berikut kita perlu memusatkan perhatian pada konsep kita konsensus lain yang telah berkembang baik di dalam maupun di luar disiplin ilmu, psikologi, dan dalam banyak ilmu sosial memang rasionalitas umumnya telah dipahami sebagai pengejaran kepentingan pribadi individu yang dicerahkan dari perspektif ini menjadi bagian dari kelompok adalah proses subversi dan kerugian saat kita menjadi bagian dari masa kita kehilangan rasa dari diri kita dan kehilangan kapasitas kita untuk bernalar kita melepaskan kompas moral kita dan kita kekurangan hak pilihan dan menjadi seperti domba tak berdaya mengikuti menurunkan kawanan oke guys sampai disini dulu video saya kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati